Bapak Bapak, Raja Maas sebelum kita mulai, mohon merapat ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka la'ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'na wa'rsuqna ilman yanfa'na. Allahumma fatirassamawati wal'arti anta waliyuna fidunya wal'akhirah. Tawaffana muslimina wal'ikna bis salihin. Bapak dan Ibu, jamaah, sholat subuh, masjid al-ihsan yang dimudakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan tadapur hadis yang kelima dalam kitab al-arba'unan nawawiyah. عن أمي المؤمنين, أمي عبد الله ععيشة رضي الله عنها قَالَكْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ نَهَاتَ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهْوَرَدْ رَوَهُ الْبُخَارِ وَمُسْرِهِ Dari Ummil Mu'minin, Ummu Abdillah Aisyah رضي الله تعالى عنها Beliau berkata, Rasulullah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرْسَدَّ Berang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita, dalam agama kita ini Sesuatu yang bukan bagian darinya, maka perkara baru itu adalah tertolak Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim وفي riwayat Imam Muslim, dalam riwayat lain مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُونَ فَهُوَرَدْ Berang siapa yang mengerjakan satu amal, ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara atau amal ibadah itu adalah perkara Bapak dan Ibu yang diberikan Allah SWT Mohon maaf soal saya tidak bisa keras Pada pertemuan yang lalu, kita membicarakan tentang Bid'ah Al-Bid'ah 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 dalam agama Kita sudah menjelaskan definisi Bid'ah Secara bahasa, kemudian secara istilah Definisi Bid'ah yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Bid'ah itu adalah Ini adalah definisi Bid'ah yang menurut Dr. Yusuf Al-Qurdawi Definisi yang paling baik Yang paling baik Karena definisi Bid'ah itu banyak Ini yang boleh katakan, definisi yang paling baik Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat Yang menyerupai syariat Yang dimaksudkan ketika menempuhnya Adalah untuk berlebi-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT Baparan itu kemudian Pada pertemuan yang lalu Saya juga menjelaskan tentang sunnah Lawan dari Bid'ah Definisi sunnah Menurut bahasa, kemudian menurut istilah Kemarin menurut istilah ini ada tiga Istilah ilmu hadis Atau istilah ulama hadis Istilah ulama fikri Dan istilah ulama akidah Istilah ulama hadis umumnya Sunnah itu Yang datang dari Nabi SAW Atau apa-apa yang dinisbahkan Dihubungkan kepada Nabi Berupa perkataan Perbuatan, sifat, dan Persetujuan Kemudian dalam fikri Biasanya kita mendengar istilah sunnah Solat sunnah Puasa sunnah Ibadah sunnah Dan seterusnya Maksudnya adalah Suatu perbuatan Suatu perbuatan yang Kalau kita kerjakan Mendapatkan pahala Kalau tidak dikerjakan Juga tidak Berdosa Ini biasa Kita faham Nah kemudian Dalam hadis Dalam akidah Bidah itu Biasa Didefinisikan Dengan definisi Yang sangat sederhana Bidah Sunnah itu adalah Lawan dari bidah Jadi kalau tidak sunnah Berarti bidah Nah Bapak Ibu Sampai disini Kemarin kita Menjelaskan sedikit Tentang Definisi sunnah Nah kemudian Jadi bidah itu Lawan dari sunnah Lalu dari sini Ada dua pertanyaan Yang Dua pertanyaan penting Dua pertanyaan dasar Bidah itu Adalah lawan Dari sunnah Maka pertanyaannya Yang pertama Apakah Semua yang Dikerjakan Nabi Adalah sunnah Yang kedua Apakah semua Yang tidak Dikerjakan Nabi Bidah Jadi kalau sunnah Itu berasal dari Nabi Apakah semua Yang dikerjakan Nabi Itu termasuk sunnah Kalau bidah itu Tidak pernah Dikerjakan Nabi Pertanyaannya Apakah semua Yang tidak Pernah Dilakukan Atau Dikerjakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Termasuk bidah Ini pertanyaan penting Jadi kita Tidak bisa Nanti memahami Sunnah Dan bidah Secara baik Kalau kita Tidak bisa Memahami Dua prinsip Bapak ibu Untuk menjawab Pertanyaan itu Para ulama Menjelaskan Tentang Perbuatan Nabi Di perbuatan Nabi Perbuatan Nabi itu Menurut Menjelaskan Para ulama Ada tiga Yang pertama Perbuatan Af'al Perbuatan Nabi Yang namanya Jibiliyah Yang kedua Tasriiyah Dan yang ketiga Khususiyah Jibiliyah Tasriiyah Dan khususiyah Ini perbuatan Nabi Sekarang kita Lihat satu Persatu Yang pertama Perbuatan Nabi Yang namanya Jibiliyah Apa itu Sifat Tabiat Kecendrungan Kesenangan Atau Selera Yang dimiliki Manusia Pada umumnya Sifat Tabiat Kecendrungan Kesenangan Atau Selera Yang dimiliki Manusia Pada umumnya Dan itu Dimiliki oleh Nabi Contohnya Jenis Atau Bahan Makanan Tertentu Sebagai Manusia Biasa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasalam Memiliki Sifat Tabiat Kecendrungan Kesenangan Selera Yang juga Kita Miliki Tidak beda Karena Nabi Ini bukan Malaikat Nabi Muhammad Dan Nabi Manusia Biasa Beliau Nabi Jadi Sifat Tabiat Kecendrungan Kesenangan Dan Selera Yang umumnya Dimiliki Manusia Nabi Juga Punya Yang Yang Kedua Perkara Perkara Yang Bersifat Teknis Kehidupan Sehari Hari Atau Kebiasaan Tradisi Yang Berlaku Di Tengah Tengah Sebuah Komunitas Tempat Beliau Tinggal Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagai Manusia Biasa Tinggal Sebuah Komunitas Masyarakat Lingkungan Yang Punya Yang Terikat Dengan Tradisi Budaya Adat Istiadat Tertentu Nabi Makan Bagaimana Cara Nabi Makan Nabi Makan Mengikuti Kebiasaan Atau Tradisi Yang Umumnya Dilakukan Oleh Masyarakat Dimana Beliau Tinggal Nabi Berpakaian Nabi Tidur Nabi Berkendaraan Dan seterusnya Nah ini Jadi Cara Makan Cara Minum Cara Berpakaian Cara Tidur Cara Berkendaraan Dan lain Sebagainya Itu Namanya Termasuk Nibiliya Bapak Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Nah sekarang Untuk Lebih jelasnya Kita Lihat Sosok Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Manusia Biasa Manusia Biasa Seperti Umumnya Manusia Tidak Beda Dan Tidak Kurang Dan Tidak Lebih Sifat Sifatnya Sama Asal Penciptaannya Pun Sama Yang Membedakan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Kita Adalah Beliau Diberi Wahyu Yang Lain Tidak Itu Bedanya Bapak Ibu Prinsip Ini Dapat Kita Lihat Dalam Beberapa Ayat Contoh Surat Al-Kahf Ayat 110 Allah Jelaskan Katakan Hai Muhammad Sesungguhnya Aku Ini Adalah Manusia Biasa Seperti Kamu Juga Tetapi Aku Diberi Wahyu Ini Perintah Allah Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Untuk Mengucapkan Atau Mengatakan Ucapan Ini Aku Adalah Manusia Biasa Seperti Kalian Tetapi Aku Aku Diberi Wahyu Kita Lihat Lagi Surat Al-Isra Yat 93 Kul Subahana Rabbi Hal Kuntu Illa Basaran Rasulat Katakanlah Maha Suci Tuhanku Bukankah Aku Ini Hanya Seorang Manusia Hanya Seorang Manusia Yang Menjadi Rasul Dalam Surat Al-Araf Ayat 188 Kul La Amliku Linafsi Naf'an Wala Dharan Illa Masha'Allah Walau Kuntu A'lam Al-Ghaibah Lasta Ksartu Minal Khairi Wa Ma Massan Yassu In Ana Illa Nadirun Wa Bashirun Li Qawmi Yuminun Katakanlah Aku Tidak Berkuasa Menarik Kemanfaatan Bagi Diriku Dan Tidak Pula Menolak Kemudaratan Kecuali Yang Dikandaki Allah Aku Tidak Kuasa Menarik Kemanfaatan Tidak Pula Kuasa Menolak Kemudaratan Kecuali Yang Dikandaki Allah Manusia Biasa Lalu Nabi Menjelaskan Lagi Sekiranya Aku Mengetah Yang Gaib Tentulah Aku Membuat Kebajikan Sebanyak Banyaknya Dan Aku Tidak Akan Ditimpa Kemudaratan Seandainya Aku Mengetah Yang Gaib Tentu Aku Akan Banyak Berbuat Kebaikan Kalimat Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Nabi Manusia Biasa Yang Tidak Tau Perkara Gaib Kecuali Yang Allah Ta'ala Beritahu Kepada Beliau Lalu Nabi Katakan Aku Ini Manusia Biasa Yang Tugasku Adalah Memberi Peringatan Dan Membawa Berita Gembira Bagi Orang-orang Yang Beriman Baban Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Hakikat Sosok Daripada Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Kita Lihat Lagi Hadis An Ibni Abbas Dari Ibn Abbas Dia Mendengar Umar Berkata Di atas Mimbar Saya Kata Umar Saya Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Janganlah Kalian Terlalu Berlebi Lebi Kepadaku La Tutruni Jangan Kalian Terlalu Berlebi Lebi Kepadaku Kama Atratin Nasara Ibn Maryam Sebagaimana Orang-orang Nasrani Telah Bersikap Berlebi Lebi Kepada Isa Bin Maryam Sesungguhnya Aku Hanyalah Seorang Hamba Allah Maka Jangan Berlebi Lebi Kepada Beliau Atau Dalam Bahasa Lain Jangan Mengkultuskan Sebab Nabi Khawatir Kalau Sikap Berlebi Kultus Terjadi Pada Beliau Maka Tidak Mustahil Nanti Nabi Muhammad Bisa Menjadi Nabi Isa Kenapa Nabi Isa Dipertuhankan Oleh Umat Yang Nabi Isa Tidak Salah Yang Salah Orang Kristen Jadi Jauh-jauh Hari Nabi Sudah Mengingatkan La Tutruni Jangan Kalian Berlebi Lebih Menghormati Wajib Memuliakan Wajib Berlebi Lebih Tidak Boleh Tetap Memberikan Porsi Sesuai Sesuai Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Ta'ala Ajarkan Dan Nabi Ajarkan Bagaimana Kita Bersikap 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 Beliau Karena Beliau Adalah Manusia Biasa Nah Kemudian Saya Mengutip Tulisan Dokter Yusuf Al-Qardawi Dalam Bukunya As-Sunnah Wal-Bid'ah Ini Tema kita Dia Mengatakan Begini Sebagian Orang Ada Yang Menyangka Bahwa Seluruh Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Adalah Sunnah Padahal Para Ulama Berkata Bahwa Perbuatan Perbuatan Nabi Yang Termasuk Sebagai Sunnah Hanyalah Perbuatan Yang Ditujukan Oleh Beliau Sebagai Perbuatan Ibadah Sebagian Orang Ada Yang Menyangka Berpendapat Bahwa Seluruh Seluruh Semuanya Apa Apa Yang Dilakukan Nabi Adalah Sunnah Padahal Kata Karbawi Bala Urama Berkata Bahwa Perbuatan Perbuatan Nabi Yang Termasuk Sebagai Sunnah Yang Termasuk Sebagai Sunnah Hanyalah Perbuatan Yang Ditudukan Oleh Beliau Sebagai Perbuatan Ibadah Yang Tidak Ibadah Tidak Sunnah Contohnya Apa Ya Dibil Tadi Ini Tidak Dimaksudkan Untuk Ibadah Sifat Tabiat Kecendongan Kesenangan Selera Yang Perkara-perkara Yang Sifat Teknis Sehari-hari Atau Kebiasaan Tradisi Yang Berlaku Di Tengah-tengah Sebuah Komunitas Tempat Beliau Tinggal Contohnya Cara Makan Cara Minum Cara Berpakaian Cara Tidur Berkenalan Dan Lain-lain Ini Tidak Dimaksudkan Untuk Ibadah Selanjutkan Di Antara Contohnya Kata Beliau Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pada Beberapa Kesempatan Melakukan Solat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Subuh Solat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Subuh Setelah Itu Beliau Berbaring Dengan Memiringkan Tubuhnya Kesamping Kanan Habis Solat Sunnah Sebelum Solat Subuh Rasulullah Berbaring Dengan Cara Memiringkan Tubuhnya Kesamping Kanan Dari Sini Ada Sebagai Ulama Di Antaranya Imam Ibnu Hazam Yang Menyimpulkan Bahwa Setelah Melakukan Solat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Solat Subuh Kita Harus Berbaring Miring Di Sisi Kanan Tubuh Kita Menurut Siapa Ibnu Hazam Madhab Zahiriya Zahiriya Sesuai Dengan Zahirnas Apa Adanya Terlek Arfiah Itu yang Dipahami Oleh Imam Imam Ibn Hazam Padahal Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Berkata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berbaring Seperti itu Bukan untuk Mencontohkan Perbuatan Sunnah Namun Semata-mata Karena Beliau Telah Beliau Lallah Setelah Sepanjang Malam Beribadah Sehingga Beliau Perlu Istirahat Sejenak Istirahat Sejenak Berbaring Dengan Memiringkan Tubuhnya Kesebelah Kanan Dan Nabi Itu kan Solatnya Lama Rakaat Pertama Baca Surat Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Rakaat Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Berapa Jus Kata Aisyah Jangan Kau Tanya Berapa Lama Rukuknya Karena Lama Rukuknya Sama Dengan Lama Berdirinya Jangan Kau Tanya Berapa Lama Sujud Karena Lama Sujudnya Sama Dengan Lama Rukuknya Apa Tidak Capek Sebagai manusia Biasa Lelah Setelah Melakukan Salat Pabliyah Subuh Berbaring Dengan Cara Memiringkan Kuburnya Kesebelah Kanan Mazab 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 Hanafi Maliki Shafi'i Yang kelima Mazab Zohiri Baik Baik Lalu beliau Mengatakan Dengan Demikian Perbuatan Perbuatan Yang dilakukan Alah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Perlu Diperhatikan Apakah Yang beliau Lakukan Itu Ditujukan Sebagai Perbuatan Ibadah Atau Bukan Disini Banyak Terjadi Kesimpang Siuran Dan Kesalahpahaman Misalnya Seperti Yang terjadi Dalam Masalah Tata Cara Makan Sebagian Berpendapat Bahwa Makan Dengan Sendok Dan Garpu Atau Di meja Makan Adalah Perbuatan Bidah Karena Nabi Nabi Pernah Makan Sendok Pakai Garpu Pakai Meja Makan Kalau Orang Pakain Sendok Garpu Di atas Meja Makan Itu Bidah Pelakunya Ahli Bidah Ini Kalau Kita Tidak Paham Kertawi Katakan Ini Adalah Sikap Yang Berlebihan Dan Ekstrim Jadi Maksudnya Begini Pak Kita Ini perlu Dipahami Jangan salah Faham Kita Tidak Mengatakan Kita Tidak Perlu Mencontoh Nabi Ini Bapnya Beda Ini Cara Kita Bersikap Terutama Kepada Orang Yang Tidak Melakukannya Bukan Kita Mengatakan Oh Ini Kan Jubiliah Enggak Perlu Kita Ikut Muhammad Itu Manusia Biasa Enggak Seperti Kita Perlu Bisa Membedakan Perbuatan Nabi Itu Nanti Agar Kita Bisa Bersikap Kepada Orang Lain Yang Tidak Melakukannya Jangan Sampai Nanti Kalau Ada Orang Yang Tidak Melakukannya Dan Itu Termasuk Perbuatan Nabi Yang Sifat Njibilia Lalu Kita Cap Ini Anti Sunnah Atau Tidak Suka Sunnah Ujung Ujah Memfonis Orang Menjadi Ahli Bidah Itu Tidak Boleh Kalau Mencontoh Silahkan Bagus Walaupun Itu Jibilia Kalau Kita Mencontoh Dalam Raka Ibadah Karena Kita Mengidolakan Nabi Luar Biasa Tadi Habis Kobliyah Subuh Kita Berbaring Memiringkan Tubuh Kesebelah Kanan Silahkan Yang Mau Melakukan Kalau Kita Punya Pendapat Mengikuti Imam Ibn Hazam Silahkan Tapi Nanti Kalau Umpamanya Ada Orang Tidak Melakukannya Kita Melakukannya Ada Melihat Orang Tidak Melakukannya Jangan Disalahkan Jangan Mengatakan Kenapa Kamu Tidak Melakukannya Kamu Tidak Suka Sunnah Kamu Tidak Suka Sunnah Disini Perlu Kita Berbedakan Terutama Cara Kita Bersikap Kepada Orang Lain Jadi Lalu Beliau Mengatakan Ini Masalah Makan Ini Masalah Ini Adalah Bagian Dari Kebiasaan Sehari Hari Yang Berbeda Bentuknya Antara Satu Daerah Dan Daerah Lain Di Antara Satu Zaman Dan Zaman Lain Bukunan Ibu Masih Tulisan Kordawi Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Makan Dengan Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Lingkungan Beliau Nabi Cara Makan Nabi Menggitu Cara Makan Masyarakat Dimana Beliau Tinggal Terutama Yang Sesuai Dengan Sifat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Sifat Beliau Sifat Memberikan Kemudahan Tawadu Dan Zuhud Namun Demikian Makan Dengan Menggunakan Meja Makan Atau Menggunakan Sendok Dan Merpu Bukanlah Sopi Yang Bija Lain Hanya Dengan Sebagian Sisi Dari Tata Cara Makan Cara Makan Itu Jadi Nanti Ada Yang Sifatnya Jibilia Ada Yang Sifat Tata Syriah Ada Yang Bersifat Ibadah Dan Tidak Makan Dengan Tangan Kanan Itu Bukan Jibilia Itu Perintah Nabi Makan Dengan Tangan Kanan Ibadah Makan Dengan Membaca Basmalah Ibadah Karena Nabi Melarang Kita Makan Dengan Tangan Kiri Bapak Dan Ibu Yang Dimulakan Allah Subhanallah Sekarang Selera Selera Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Ini Kitab Lain Buku Lain Rasulullah Menyukai Makanan Yang Manis Seperti Madu Halwa Itu Jenis Manisan Terbuat Dari Biji Bijian Minyak Sim-sim Dan Sirup Serta Kismis Kesenangan Nabi Kemudian Yang disukai Nabi Juga Adalah Suka Makan Daging Dan Yang 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 Disukainya Adalah Bagian Depan Daging Domba Bagian Depan Terutama Paha Kaki Depannya Ia Tidak Suka Jerawan Dan Menolak Makan Ginjal Meskipun Tidak Melarang Orang Lain Memakannya Di Antara Sayuran Yang Disukainya Adalah Labu Dan Ketimun Ia Tidak Suka Makan Bawang Bawang Kuti Bawang Perai Dan Makanan Apa Yang Menimbulkan Bau Mulut Karena Rasulullah Harus Berbicara Dengan Malaikat Dan Ia Tidak Ingin Menggagul Benyamanan Allah Sekarang Ini beberapa Makanan Nabi Nabi Senang Makan Madu Minyak Sim-sim Dan Kismis Kalau Daging Yang Disukai Daging Domba Bagian Depan Terutama Paha Bagian Depan Sayuran Yang Disukai Nabi Al-Qiffa Timun Al-Qara Labu Ini kesukaan Nabi Kita bertanya Apakah Kalau Kita Tidak Suka Makan Semangka Maka Dikatakan Tidak Suka Sunnah Atau Kita Bila Orang Yang Tidak Suka Makan Labu Labu Itu Kan Waluh Yang Tidak Suka Makan Waluh Ahli Bida Ini Selera Selera Nabi Sunnah Hati-hati Karena Tau Nabi Suka Makan Waluh Makan Semangka Makan Timun Melihat Ada orang Tidak Suka Makan Jenis Makanan Atau Buah Ini Antisunnah Baik Bapak Ibu Contoh Selera Kesenangan Nabi Lagi Kalau Kita Memang Kalau Kita Menyukai Jenis Makanan Ini Kita Niatkan Mencontoh Nabi Luar Biasa Idola Kita Nabi Segala Yang Dilakukan Nabi Kita Ikuti Insyaallah Dapat Pahala Itibak Pahala Menikuti Sunnah Nanti Nanti Kita Contohkan Sahabat Nabi Yang Sifatnya Modelnya Perlakunya Luar Biasa Mencontoh Rasulullah Nabi 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 Pernah Memerintahkan Begini Peliharalah Kuda Hitam Yang Didahinya Ada Bintik Berwarna Putih Jadi Memelihara Ismit Ismit Sebab Hal-Hal Tersebut Tidak Berkaitan Dengan Ajaran Agama Tetapi Berkaitan Dengan Pengalaman Beliau Untuk Masalah Keduniaan Saja Contoh Memakai Cincin Apakah Memakai Cincin Termasuk Sunnah Fatwa Sayyid Muhammad Salih Rusa Dia Mengatakan Memakai Cincin Bukanlah Sunnah Yang Ditekankan Dalam Arti Dianjurkan Bagi Setiap Orang Yang Memakai Cincin Akan Tetapi Sunnah Jika Dia Membutuhkan Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Mendengar Informasi Bahwa Para Raji Yang Hendak Dikirim Surat Tidak Mau Menerima Surat Kecuali Yang Ada Stempel Maka Beliau Membuat Cincin Agar Bisa Digunakan Untuk Menstempel Surat Surat Yang Beliau Kirim Kepada Mereka Cincin Fungsinya Apa Bawa Tuhan Sebagai Perhiasan Tentu Berbeda Oleh Karena Itu Siapa Yang Membutuhkan Cincin Seperti Pemerintah Hakim Atau Yang Lainnya Maka Menggunakan Cincin Dalam Artinya Termasuk Sunnah Nabi Namun Siapa Yang Tidak Membutuhkan Cincin Maka Memakai Cincin Bagi Dirinya Bukan Termasuk Sunnah Hanya Sebatas Memiliki Hukum Mubah Akan Tetapi Jika Ada Unsur Terlarang Ketika Memakai Cincin Seperti Memakai Cincin Emas Bagi Laki-laki Maka Hukumnya Sebagai Keberadaan Unsur Unsur Terlarang Itu Dan Perlu Dipahami Bahwa Tidak Halal Bagi Laki-laki Untuk Memakai Cincin Emas Karena Terdapat Larangan Dari Rasulullah Memakai Cincin Emas Untuk Laki-laki Jadi Tergantung Kepeluan Tapi Kalau Nabi Memakai Cincin Untuk Digunakan Stempel Sekarang Apa Ada Stempel Pakai Cincin Baga Ini Masalah Cincin Kemudian Bekang Masalah Bekang Pertanyaan Diajukan kepada Syekh Saleh Fawzan Al-Fawzan Halil Hijamatu Dakhilatun Fissunan Al-Fi'liyah Linnabi Sallallahu Alayhi Sallam Apakah Bekang Termasuk Dalam Sunnah Fi'liyah Nabi Syekh Saleh Fawzan Mengatakan Al-Hijamatu Mubahatun Bekang Adalah Perkara Mubah Fahiyya Ilajun Mubahun La Yukalu Innah Sunnah Ia Termasuk Pemobatan Yang Mubah Ia Termasuk Pemobatan Yang Mubah Tidak Dikatakan Bahwa Bekang Itu Sunnah Sehingga Orang Yang Tidak Melakukan Bekang Berarti Terkilah Meninggalkan Sunnah Tidak Dikatakan Demikian Bekang Termasuk Perkara Mubah Dan Pengobatan Termasuk Salah Satu Dari Perkara Mubah Jadi Menurut Beliau Sesuai Fawzan Al-Fawzan Bekang Itu Tidak Termasuk Sunnah Nabi Kalaupun Sunnah Nabi Sunnah Jadi Orang Yang Tidak Suka Bekang Bukan Berarti Anti Sunnah Apalagi Dikatakan Bid'ah Enggak Hukumnya Sunnah Sahih Muhammad S.W.T. S.W.T. Juga Pernah Ditanya Tentang Masalah Bekang Hal Hijamah Sunnah Apakah Sunnah Itu Apakah Hijamah Hijamah Itu Bekang Apakah Bekang Itu Sunnah Beliau Menjawab Al-Hijamah Laisat Sunnah Hijamah Itu Tidak Termasuk Sunnah Yang Dimasuk Tidak Termasuk Sunnah Sunnah Tashri'iyah Kalau Jibiliah Pasti Mabi Melakukannya Al-Hijamah Dawa'un Bekang Itu Adalah Pengobatan Model Pengobatan Ini Tajal Insan Ilaihi Kalau Ada Orang Yang Perlu Bekang Ya Silahkan Melakukan Bekang Kalau Memang Tidak Perlu Ya Tidak Perlu Itu Cuma Bubah Saja Ini Fatwa Sheikh Saleh Al-Husaynin Saya Kutip Lagi Tulisan Ustaz Ahmad Sarwat Mengutip Tulisan Doktor Suf Kordawi Al-Kordawi Dan Juga Banyak Ulama Di Masa Lalu Ketika Membahas Tentang Hukum Bekang Berpendapat Bahwa Bekang Tidak Lebih Dari Sebuah Teknologi Kesehatan Yang Sedang Berkembang Di Masa Lalu Bekang Adalah Bekang Itu Tidak Lebih Dari Sebuah Teknologi Kesehatan Yang Sedang Berkembang Di Masa Lalu Kalaupun Ada Riwayat Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melakukan Bekang Bukan Berarti Hal itu Menjadi Bagian Dari Risalah Beliau Sebagai Nabi Menurut Beliau Ketika Nabi Memberi Pengarahan Tentang Berbekang Beliau Sedang Tidak Dalam Kapasitas Sebagai Pembawa Risalah Tidak Dalam Kapasitas Sebagai Seorang Nabi Melainkan Sebagai Orang Yang Punya Pengalaman Teknis Dengan Bekang Jadi Sekedar Ijtihad Bukan Syariat Yang Turun Dari Langit Ini Masalah Bekang Bapak Dan Ibu Yang Dimulai Pada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Masuk Ke Bagian Ijtihad Nabi Apakah Ijtihad Nabi Itu Mutlak Wajib Diikuti Mari Kita Baca Riwayat Tentang Strategi Perang Khabbab Bin Munzir Yang Mengusulkan Agar Rasulullah Memindahkan Pusat Komando Dalam Perang Uhud Yang Beliau Pilih Karena Tidak Strategis Dalam Ilmu Peperangan Menurut Pandangan Khabbab Bin Munzir Pilihan Rasulullah S.A.W. Terhadap Pusat Pemandu Dalam Perang Uhud Bukan Berdasarkan Wahyu Tetapi Pendapat Beliau Tetapi Pendapat Beliau Belaka Yang Juga Seorang Manusia Sehingga Dianggap Kurang Tepat Oleh Khabbab Bin Munzir Yang Mengetahui Strategi Perang Ini Kemudian Tentang Mengawinkan Pohon Kurma Dari Anas Bahwa Nabi S.A.W. Pernah Melewati Suatu Kaum Yang Sedang Mengawinkan Pohon Kurma Lalu Beliau Bersabda Sekiranya Mereka Tidak Melakukannya Kurma Itu Akan Tetap Baik Tetapi Setelah Itu Ternyata Kurma Tersebut Tumbuh Dalam Keadaan Rusak Hingga Suatu Saat Nabi S.A.W. Melewati Mereka Lagi Dan Melihat Hal Itu Beliau Bertanya Ada Apa Dengan Pohon Karma Kalian Mereka Menjawab Bukankah Anda Telah Mengatakan Hal Ini Dan Itu Jadi Ketika Nabi Melihat Mereka Mengawinkan Kurma Mata Nabi Sekiranya Mereka Tidak Melakukannya Kurma Itu Akan Tetap Baik Tidak Perlu Dikawinkan Baik Aja Ini Mendengar Ucapan Seperti Ini Tentu Para Sahabat Mengira Itu Wahyu Dari Allah Sehingga Mereka Tidak Lagi Melakukan Apa Yang Biasa Mereka Lakukan Kemudian Hal Ternyata Hasil Kurmanya Tidak Baik Anda Bukan Tanya Kenapa Jadi Begini Kalau Kata Mereka Dulu Anda Pernah Mengatakan Tidak Perlu Dikawinkan Juga Akan Baik Ini Jawab Yang Penting Faidah Antum A'lamu Bi Umuri Duniakun Kalian Lebih Paham Lebih Mengerti Lebih Mengatai Tentang Urusan Dunia Kalian Jelas Sekali Bahwa Urusan Dunia Tidak Ada Kaitan Dengan Ibadah Bebanan Ibu Yang Dimulakan Allah Subhanahu Ta'ala Sekarang Kita Masuk Bab Mencontoh Sekali Sekali Bicara Tentang Sunnah Jibiliah Sama Sekali Kita Tidak Mengatakan Tidak Perlu Mencontoh Perbuatan Nabi Yang Sifatnya Jibiliah Karena Itu Nabi Manusia Biasa Tidak Seperti Itu Silahkan Kalau Melakukannya Dan Kalau Para ulama Kata Kalau Kita Melakukannya Mencontoh Apa Apa Yang Biasa Nabi Lakukan Dan Itu Termasuk Sunnah Jibiliah Kita Tetap Mendapatkan Pahala Pahala Mencontoh Nabi Karena Kita Betul-betul Mengidolakan Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Semua Hal Cara Makan Cara Perpakaian Cara Perkendaraan Cara Hidup Dan Seterusnya Kita Lihat Sekarang Sahabat Yang Mulia Abdullah Bin Umar Ini Abdullah Kita Baca Dulu Riwayat Biografi Beliau Abdullah Bin Umar Bin Al-Khattab Radiyallahu Ta'ala An-Humma Beliau Masuk Islam Bersama Ayahnya Saat Ia Masih Kecil Dan Ikut Hijrah Ke Madinah Bersama Ayahnya Pada Usia 13 Tahun Ia Ingin Menyertai Ayahnya Dalam Perang Badar Namun Rasulullah Menolaknya Masih Terlalu Kecil 13 Tahun Sudah Mau Perang Nabi Tidak Mengizinkan Perang Yang pertama Yang diikutinya Perang Khandak Ikut Berperang Bersama Ja'far Bin Abu Talib Dalam Perang Mu'tah Mu'tah Dan turut Pula Dalam Pembebasan Kota Mekah Setelah Nabi S.A.W. Meninggal Dunia Ia ikut Dalam Perang Yarmu Dan Dalam Penaklukan Mesir Serta Daerah Lainnya Di Afrika Khalifah Usman Bin Affan Pernah Menawari Ibn Umar Untuk Menjabat Sebagai Hakim Tetapi Ia tidak Mau Menerimanya Kebiasaan Para ulama Terdahulu Kalau dikasih Jabatan Tidak Mau Setelah Usman Terbunuh Sebagian Kaum Muslimin Pernah Berupaya Membaiatnya Menjadi Khalifah Tetapi Ia juga Menolak Jabatan Ia tidak Ikut Campur Dalam Pertentangan Antara Ali Bin Abi Talib Dan Muawiyah Bin Abu Sufyan Kemudian Dalam Periwatan Hadis Ibnu Umar Adalah Orang Yang Meriwatkan Hadis Terbanyak Kedua Setelah Abu Hurairah Yaitu Sebanyak 2630 Hadis Alasannya Karena Ia selalu Mengikuti Keamanan Rasulullah Pergi Bahkan Aisyah Istiq Rasulullah Pernah Memuji Dan Berkata Tidak Seorang Pun Mengikuti Jejak Langkah Rasulullah Di Tempat Pemberhentiannya Seperti Yang Telah Dilakukan Ibnu Umar Ya Luar biasa Dalam hal Contoh Nabi Ia bersikap Sangat Hati-hati Dalam Beriwetkan Hadis Nabi Demikian Pula Dalam Menyulukan Fatwa Ia Senantiasa Mengikuti Tradisi Dan Sunnah Rasulullah Karena Ia Tidak Mau Melakukan Ijtihad Nanti Disini Ada Madrasah Dua Madrasah Di zaman Madrasah Ibn Umar Dan Madrasah Ibn Abbas Kalau Ibn Umar Ini Relatif Harfiah Nanti Kemudian Lahir Madrasah Zohiriah Apa yang Memahami Hamas Itu Secara Secara Tekstual Tekstual Seperti Apa Itu Dipahami Ada pun Madrasah Ibn Abbas Lebih Kepada Konteks Konteks Kepada Ini Hal Seperti Sudah Biasa Terjadi Kalangan Sahabat Rasulullah Sallallahu Rasulullah Kita Lihat Terbanyak Para Sahabat Yang Sangat Luar Biasa Begitu Berjasa Terhadap Agama Abu Hurair Itu Yang Pertama Hadis Mencapai 5.374 Hadis Kemudian Yang Kedua Kita Bicarakan Abdullah Bin Umar 2.630 Anas Bin Malik 2.286 Aisyah Masih Kalah Sama Abu Hurairah Dan Istri Nabi 2.210 Dan Seterusnya Baik Bapak Ibu Ini Tentang Perawih Hadis Nah Sekarang Kita Lihat Komentar Dari Kordawi Dalam Bukunya Sunnah Dan Bidah Adalah Ibn Umar Radiyallahu Ta'ala Karena Kesungguhannya Yang Besar Untuk Mengikuti Segala Perbuatan Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Dan Kesempurnaan Cintanya Semangat Dan Kesempurnaan Cinta Kepada Baginda Nabi Ia Mengikuti Segala Apapun Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ia Mengikuti Segala Apapun Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Meskipun Hal itu Tidak Termasuk Perbuatan Pidah Atau Perbuatan Yang Diperintahkan Untuk Dikerjakan Ini Ibn Umar Radiyallahu Ta'ala Misalnya Ada Seorang Sahabat Yang Melihatnya Sedang Sholat Dengan Kancing Yang Terbuka Sholat Bajunya Kancing Terbuka Saat Ditanya Mengapa Ia Melakukan Itu Ia Menjawab Bahwa Ia Melihat Rasulullah Melakukan Perbuatan Seperti Itu Jadi Pernah Melihat Nabi Sholat Bajunya Terbuka Tidak Dikancing Ibn Umar Mengikutinya Ditanya Kenapa Sholat Kok Baju Tidak Dikancing Dulu Saya pernah Melihat Nabi Sholat Dalam Keadaan Bajunya Tidak Dikancing Sedemikian Apa Namanya Mencontoh Semangat Mencontoh Perbuatan Perbuatan Nabi Nah Sekarang Pertanyaan Apakah Sholat Dengan Membiarkan Baju Tidak Terkancing Itu Sunnah Tentu Nabi Melakukannya Karena Satu Sebab Kepanasan Gerah Mungkin Bajunya Agak Tebal Ini Namanya Termasuk Nabi Ibn Umar Tidak pernah Membedakan Mana Yang Sifatnya Ibadah Dan Mana Sifatnya Kara-kara Biasa Yang Mungkin Biasa Dilakukan Habis Suatu Saat Ibn Umar Sedang Berada Dalam Perjalanan Bersama Rombongan Tiba-tiba Ia Meminggirkan Kendaraannya Dari Jalan Sehingga Rombongan Yang Menyertainya Merasa Heran Lantas Pembantunya Menjelaskan Bahwa Ia Melakukan Hal Itu Karena Dahulu Ia Pernah Berjalan Bersama Nabi Di Tempat Itu Kemudian Saat Diberi Tempat Itu Rasulullah Bergerak Minggir Kejalan Cuma Sekedar Seperti Ini Aja Di Ikuti Oleh Ibn Umar Apa Istimewanya Bagi Kita Sekali Lagi Karena Kesempurna Cinta Kepada Nabi Dia Mengikuti Segala Apa Yang Dia Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Dalam Salah Satu Perjalanan Ibadah Haji Ia Juga Pernah Mengistirahatkan Kendaraannya Di Suatu Tempat Dan Rombongan Yang Menyertainya Juga Ikut Beristirahat Kesamanya Para Anggota Rombongan Itu Bertanya Tanya Apa Yang Apa Yang Ia Ingin Kerjakan Di Tempat Itu Ternyata Ia Pergi Ke Suatu Tempat Dan Melaksanakan Hajatnya Buang Hajat Besar Tempat Itu Dan Saat Itu Ditanya Mengapa Melakukan Hal Itu Dia Menjawab Hal Itu Dilakukannya Karena Pada Nabi S.A.W. Melaksanakan Ibadah Haji Dan Sampai Tempat Itu Beliau Melaksanakan Hajat Atau Buang Hajat Tempat Sampai Masalah Buang Hajat Saja Yang Tidak Ada Apa Apanya Itu Diikuti Oleh Ibnu Umar Nah Kita Masuk Ke Bagian Berikutnya Yang Kedua Ini Adalah Sunnah Khususiyah Khususiyah Yang Tidak Boleh Diikuti Oleh Umat Contohnya Puasa Wisol Puasa Nyambung Jadi Puasa Itu Yang Diajarkan Alain Agama Dan Nabi Menyuruh Kita Melakukannya Dari Terbit Fajar Sampai Matah Terbenam Kalau Lebih Daripada Itu Apalagi Sampai Besok Itu Namanya Puasa Nyambung Namanya Puasa Wisol Itu Tidak Boleh Tapi Nabi Melakukannya Beristri Lebih Dari Empat Istri Nabi Kemana Bapak Sebelas Atau Dua Belas Yang Disepakati Sebelas Yang Satu Lagi Maria Maria Itu Diperselesihkan Apakah Istri Atau Budak Sebelas Atau Dua Belas Itu Termasuk Sunnah Khususia Kemudian Meletakkan Pelopak Kurma Di atas Kubur Agar Penghuni Kubur Mendapat Keringeran Siksa Jangan Diikuti Ini khusus Bagi Nabi Nabi Berkurban Apa Kata Nabi Ini Dariku Dan Dari Umatku Yang Belum Berkorban Nabi Berkorban Untuk dirinya Dan Untuk Kita Semua Kita Mendapatkan Bahala Itu Hanya Untuk Nabi Kalau Kita Enggak Boleh Paling Banyak Satu Keluarga Ini Dariku Dan Dari Keluargaku Nanti Keluarga Ini Bapak Ibu Jumlahnya Tidak Terbatas Berapa Jumlah Keluarganya Mau Lima Sepuluh Lima Puluh Seratus Ada masalah Semuanya Dapat Pahala Lebih Daripada Itu Enggak Boleh Satu RT Enggak Boleh Ini Nabi Seluruh Umat Seluruh Umatnya Ini Dariku Dan Dari Umatku Yang Belum Berperubahan Itu Namanya Bahasa Susia Nah Yang Terakhir Sunata Suriyah Sunata Suriyah Ini Ini Yang Diajarkan Oleh Nabi Dan Kita Diberintahkan Untuk Sifatnya Dua Ada Ada Yang Wajib Ada Yang Sunnah Sunnah Dalam Bahasa Fikih Ya Yang Wajib Elas Itu kan Berasa Dari Nabi Wajib Kita Ikuti Salat Wajib Puasa Wajib Dan Hal-hal Yang Semuanya Wajib Kemudian Yang Sunnah Sunnah Yang Kalau kita Tidak Kerjakan Kita Tidak Berdosa Salat Sunnah Puasa Sunnah Dan Sebagainya Itu Namanya Sunnah Pasri Ya Ini Jelas Bernilai Syari Yang Menentangnya Dia Menentang Sunnah Walaupun Hanya Perbuatan Sunnah Yang Tidak Menyukainya Itu Dia Dikatakan Tidak Menyukai Sunnah Walaupun Hanya Sunnah Dalam Bahasa Biki Kalau Tidak Mengerjakan Tidak Berdosa Tapi Dia Mencelah Bahaya Membahayakan Keimanan Bukan Saja Membahayakan Ibadah Membahayakan Keimanan Yang Datang Bari Nabi Baik Baparan Ibu Sudah Selesai Mati Kita Tentang Pembahasan Masalah Bidah Dan Sunnah Nanti Pekan Depan Tentang Bahaya Hukum Dan Bahaya Bidah Allahumma Inna Kata'alam An Hadil Kuluba Kadij Tama'at Ala Mahabbatik Wata'at Tawa'atik Wata'ahadat Ala Da'watik Wata'ahadat Ala Nusrat Shari'atik Fawasikillahum Rabi Tataha Wadimuddaha Wahdi Hasubulaha Wamla'ah Binurikan Lathina Yakhbu Washrah Suduraha Bifayid Al-Iman Bik Wajamil Tawakkul Alay Wahih Habi Ma'rifatik Wa Mitha Ala Shadat Fisabir Inna Kani'amal Mawla Wa Nihman Nasi' Wassalamuala Ala Muhammad Wa Al-Ali Wassalamuala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamuala Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh